Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah meskipun saat ini kita belum bisa mengatasi secara tuntas COVID-19 Tapi di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi Dodo kita telah menjadi lebih kompak Lebih solid dan lebih rasional dalam menangani wabah COVID-19 ini Akal sehat selalu harus kita gunakan dengan baik Setiap agama pun mengajarkan manusia Tidak saja dalam meningkatkan iman dan takwanya Tapi juga menggunakan akal sehat Begitu juga dalam situasi pada saat ini Kita punya syariat agama Baik yang sunnah maupun yang wajib Kemudian punya kelaziman-kelaziman, kebiasaan-kebiasaan Contohlah misalnya biasa kita takbir keliling dan sebagainya Tapi pada sisi lain ada wabah COVID-19 Nah oleh syariat itu kita harus menggunakan akal sehat kita bagaimana menata ini Ibadah tetap bisa jalan Kemudian penyebaran COVID-19 dapat kita cegah Nah untuk itulah kemudian kami mencoba merumuskan apa yang sebaiknya dilakukan pada saat puasa Ramadan dan hidup fitri ini Yang pertama harus dilakukan ya jelas bahawa Puasa itu wajib dan harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya Karena itu akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Di situ Allah mengatakan puasa itu wajib untuk meningkatkan kita menjadi orang yang bertakwa Jadi dalam situasi seperti ini Tetap kita usahakan maksimal Kita dapat melaksanakan puasa kita dengan baik Itu pesan yang pertama Yang kedua kalau selama ini kadang-kadang kita melakukan suka sahur bersama Sahur jalanan dan lain sebagainya Maka kali ini kita sepakat bahwa sahur yang kita lakukan cukup sahur perorangan saja Atau hanya bersama keluarga inti Ini kita lakukan bersama Kemudian demikian juga sholat terawih Sholat terawih ini sebenarnya pada era Rasulullah Rasulullah hanya melakukan sholat terawih berjamaah di masjid hanya tiga kali Selesai itu beliau bersolat terawih di rumah Dan sholat terawih berjamaah baru muncul kembali pada era Umar bin Khotob Oleh sebab itu pada saat situasi kita menghadapi COVID-19 ini Ada baiknya kemudian kita kembali Tidak usah sholat terawih di masjid Kita sholat terawih perorangan saja di rumah Atau bersama dengan keluarga inti Begitu juga tentang tilawah Tadarus Al-Quran Biasanya kita lakukan beramai-ramai di masjid Nah kali ini cukup kita lakukan di rumah masing-masing saja Kemudian juga buka puasa Selama ini kita suka kadang-kadang buka puasa bersama keluarga besar Atau buka puasa bersama teman-teman penjabat-penjabat Atau teman-teman di kampung dan sebagainya Di perusahaan dan sebagainya Kali ini kita buka puasa kita cukup dengan keluarga inti saja Di rumah masing-masing Kemudian demikian juga dengan Nuzul Quran Nuzul Quran ini selalu kita peringati Dalam forum besar misalnya di masjid Kemudian di balai-balai pertemuan Karena memang perlu diagungkan Masalah turunnya Al-Quran ini Tapi untuk kali ini kita isi di rumah masing-masing saja Dengan berzikir dan berdoa Begitu juga takbir keliling Ini kebiasaan kita yang lalu Maksudnya apa? Memang untuk menggemakan Asma Allah itu dalam kaitan menyambut Idil Fitri Tapi kali ini sebaiknya takbir keliling tidak usah dilakukan lagi Kita cukup takbir melalui Yang cukup menggunakan sound system masjid saja Kemudian yang lainnya kita bisa takbir di rumah Bersama dengan keluarga kecil kita masing-masing Kemudian masalah istikab di masjid juga Istikab di masjid memang disunatkan Untuk kita lakukan terutama di 10 malam terakhir Menjelang Idil Fitri Tapi kali ini sebaiknya kita cukup zikir Dan membaca Al-Quran itu di rumah saja Tidak usah ke masjid Demikian juga trawih keliling Yang lalu juga kita punya kebiasaan juga Terawih keliling Ya masuk kita-kita biasanya Suka pindah dari satu masjid ke masjid yang lain Melakukan terawih keliling ini Sambil juga melalui memperluas silaturami Tapi saya sarankan untuk kali ini Atau kita anjurkan kali ini Tidak usah lagi dulu Nanti kalau keadaan sudah aman Insya Allah akan kita adakan kembali Demikian juga pesantrian kilat Biasanya ini kesempatan baik Pada saat libur puasa Biasanya kita adakan pesantrian kilat Alhamdulillah memang ini bagus sekali Tapi kali ini sebaiknya tidak usah diadakan Kalau kita ingin adakan Kita adakan melalui media elektronik saja Insya Allah saya kira Kalau di kota-kota mungkin masih bisa Mungkin banyakkan di kampung-kampung Juga saya lihat Sudah banyak yang menggunakan media elektronik Dalam berkomunikasi Saya kira kalau memang kita akan lakukan Pesantrian kilat baik juga Untuk kita lakukan Hanya melalui media elektronik Demikian juga masalah halal Bialal Permohonan maaf Satu dengan yang lain Ini kebiasaan yang sangat baik Tapi kali ini Tidak usah kita datangi Atau bertamu Atau tidak usah kita menerima tamu Cukup kita menggunakan WA Atau menggunakan media-media sosial lainnya Kemudian juga lain Saya garisbawahi Tentang masalah zakat Zakat mal khususnya ya Karena kita tahu Kalau zakat fitrah Memang dibayarnya Menjelang Idul Fitri Pada bulan puasa Tapi zakat mal Kita dapat lakukan kapan saja Dan kami atau kita semua Menganjurkan Supaya tidak usah ditunggu Sampai bulan puasa Atau mendekati Idul Fitri Kalau bisa lebih baik Lebih cepat kita bayar Sehingga Bisa dimanfaatkan dengan baik Oleh mereka-mereka yang membutuhkannya Demikian juga Pada saat pengumpulan Maupun pembagiannya Baik petugas Maupun mereka-mereka Yang memberikan zakat Atau menerima zakat Sebaiknya betul-betul Memperhatikan standar kesehatan Misalnya Pakai sarung tangan Pakai masker Kemudian jangan bersentuhan Kemudian cuci tangan Kemudian juga Jaga jarak Dan lain sebagainya Ini betul-betul Tolong diperhatikan Perhatikan dengan ketat Masalah protokol kesehatan ini Terus Saya mengimpersankan Selaku Menteri Agama Momen ini juga Kita manfaatkan juga Untuk memperkokoh Kerukunan umat beragama Karena kita tahu Dalam usaha kerjasama kita Seperti ini Kita tidak peduli Pasien itu agamanya apa Atau perawat dokter agamanya apa Kemudian memberikan doa apa Konsor agamanya apa Semua kita bersama-sama Bekerjasama Dengan rukun Mengatasi COVID-19 ini Tanpa memperdulikan Agama Ataupun Asal sukunya Pasien-pasien Walaupun perawat-perawat Dan konsor itu Ini yang kita gunakan Sekali lagi Untuk mengokokkan Kerukunan umat beragama kita Kemudian kita simak Dengan baik Petunjuk-petunjuk Pemerintah Pusat Pemerintah daerah Maupun lembaga-lembaga Yang kredibel Dalam mengisikapi Masalah COVID-19 ini Mudah-mudahan Dengan itu Kita semua Dapat melaksanakan Ibadah dengan baik Dalam batas-batas Yang saya katakan tadi Dalam batas-batas Menggunakan akal sehat Tanpa mengurangi Syariat Agama Yang ditentukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kita Sebagai penutup Saya sampaikan Apa yang Anjuran yang Saya sampaikan tadi Itu bisa Diabaikan Seandainya Sudah ada Keputusan Dari pemerintah pusat Untuk seluruh Wilayah Indonesia Atau Keputusan Pemerintah daerah Untuk wilayah masing-masing Yang mengatakan Bahwa situasi Sudah aman Yang tadi Bisa kita abaikan Tapi Sementara waktu Tolong berpegang Kepada itu Mudah-mudahan Kalau kita komit Kita sepakat Melakukannya dengan baik Insyaallah Syariat agama Dapat kita lakukan Dengan baik Dan penyebaran COVID-19 Dapat kita hindari Bersama Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Lindungannya Lindungan dan Petunjuknya Kepada kita sekalian Dalam menghadgian kita Kepada bangsa Dalam menjaga Umat pengeramanan Umat manusia Dan dalam Memberantas Wabah COVID-19 Terima kasih Bilai Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih